selamat menikmati mata kuliah Shochu Kyo Sakubung ini merupakan mata kuliah lanjutan dari kuliah Shochu Kyo Sakubung berisi kegiatan membuat kalangan level awal menengah dalam bahasa Jepang dengan tema-tema yang lebih spesifik pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penulisan artikel dalam bahasa Jepang di blog apa saja yang harus diperhatikan mari kita simak bersama Koramokiji atau artikel blog apakah diantara Minasang ada yang pernah atau sampai saat ini masih membuat artikel blog dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jepang dalam pembuatan Koramokiji ada enam hal yang harus diperhatikan diantaranya pertama Kita tidak hanya memberikan penjelasan-penjelasan tentang topik yang dibahas tapi juga memasukkan pengalaman dan pendapat orisinil diri kita sendiri Kedua Cantumkan pengalaman yang hanya Anda sendiri mengalaminya Pengalaman ini sebisa mungkin tidak sama dengan yang dialami oleh orang lain Selanjutnya ketiga Yaitu tulislah artikel dengan tema-tema yang dapat dialami dan dirasakan oleh kebanyakan orang Hal ini menjadi penting karena kekuatan atau daya tarik dari sebuah artikel merupakan hal yang realistis dan bisa dirasakan, dialami, atau ditemui oleh banyak orang Isi artikel sebaiknya yang banyak diminati oleh pengguna internet saat mencari sesuatu informasi Beberapa contoh tema yang dinikmati oleh pencari internet biasanya tema-tema yang berhubungan dengan kejadian yang viral atau kebutuhan sesuai dengan musim-musimnya Selanjutnya Kelima Daso desu Atau dato omoyimasu Noyo na aimai na hyogen wa kimotsu Hindari penggunaan ungkapan yang tidak pasti atau jelas Seperti pola kalimat daso desu yang menyatakan sepertinya Dan pola kalimat dato omoyimasu yang menyatakan kemungkinan Keenam Desmas Dewanakatari Hoshi Nado Toita Kigo Sekalu Artikel tidak ditulis dalam bentuk desmas Melainkan hutsuke Atau bentuk biasa Serta Biasanya menggunakan simbol-simbol Seperti bintang atau hati dan lainnya Baik itu dia pembahasan kita hari ini Tentang Koramukiji Terdapat enam poin penting yang perlu diperhatikan Dalam membuat artikel blog dalam bahasa Jepang Di antaranya memasukkan pengalaman pribadi Pengalaman yang hanya anda sendiri yang mengalaminya Isi artikel yang memungkinkan banyak orang bisa mengalaminya Kemudian merupakan tema yang banyak dicari oleh pengguna internet Kemudian tidak menggunakan ungkapan ketidakpastian Serta menggunakan hutsuke dan simbol-simbol menit Bagaimana? Apakah minatang bisa menulis Koramukiji? Sekian pembahasan kita kali ini Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh